Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terus dihidupkan Katanya kalau nyala ini madu asli Kalau ketemu sama saya, jawaban saya sepilih Kenapa? Karena ini kalau bapak mau praktek di rumah Sirup aja pak yang bikin praktek Jangan madu Sirup bapak coba rendam pentol korek macam ini Nanti coba dinyalakan hidup atau enggak Saya jamin hidup, selama di dalam dia masih kering Karena apa? Ini kimia Jadi jangan mudah mempercayai dengan tester-tester sederhana Cuma kita bongkarkan disini Kalau anda ingin betul-betul tahu madu Ada lagi di mana tester yang ngaco pak Yang ngawur, ngaco ngawur gimana? Mengetes madu pakainya kertas koran Perlu diingat kertas koran ini bukan kertas Di mana kertas asli, kertas awal Dia daur ulang Kertasnya daur ulang ini kertas tebal Kedua kali dia dirancang bukan untuk nyerap kandungan kadar air Ini enggak bisa jadi satu patokan Kalau ingin tahu kehasilan madu Carinya tisu Kenapa tisu? Bapak kalau berkeringat carinya tisu, bukan carinya koran Karena tisu dirancang mampu menyerap kandungan kadar air Maka kalau kita membedakan antara madu yang murni dan yang bukan madu Atau madu yang sudah dicampur Sederhana Ini kalau ini yang saya praktekkan Terdisangka ah itu cuma contohnya Saya nak minta tolong mas Tolong ambilkan satu Biar lebih katakan istilahnya Enak saya praktek Bebas yang mana saja Terjadi enggak ada istilah contohnya yang bagus ya Terkadang namanya penjual pak Cuma anda ketemu sama saya Saya bukan hanya penjual Saya tergabung dalam asosiasi peternak lebah nusantara Pedagang penjual di mana madu Jadi kalau untuk ketemu sama saya Anda ketemu langsung bukan sama ahlinya Tapi saya peternak lebah Jadi saya mengetahui di mana seluk beluk Tentang madu Makanya kalau ingin tahu kehasilan madu Tekster Kandungan kadar air Kenapa? Menurut hasil penelitian ilmiah Kita bicara tentang ilmiah Harus ada bukti yang real Harus ada bukti yang nyata Masukkan laboratorium Ini akan menunjukkan hasil otentik yang enggak bisa dicolok Kandungan kadar air yang dibatasi maksimal ukurannya 22% Maka kalau berlebih Ini akan terlihat Ada di mana resapan kandungan kadar air di tepian madu Ini yang enggak bisa dicolok Mau bikin madu seorang profesor pun Tapi kalau untuk mencari adanya namanya resapan air Itu kalau yang sudah dicampur ketahuan 5 tetes saya anggap bisa tuangkan madu di dalam namanya tisu Tapi kalau kita campur hanya dengan 1 tetes macam ini Ini langsung konangan Langsung ketahuan Kenapa? Karena dia langsung diserap Kandungan kadar airnya berlebih Maka terlihat resapan di mana air Kalau ditunggu enggak sampai 1 menit jebol Makanya kalau untuk ngetes madu Pak dites dengan cara yang betul Maka Anda akan mendapatkan betul-betul madu Nomor 2 kita coba bongkar rahasia daripada madu Bongkarnya gimana? Apa kita harus bawa ke laboratorium? Karena kebetulan ini kita di UGM Laboratorium dekat Boleh ntar yang penasaran Tapi sebelum Anda bawa ke laboratorium Anda bisa buktikan cara teknik sederhana Madu tuangkan ke atas piring Kalau sudah dituang macam ini Pak Sedikit saja nih Cuma untuk tes Cari saja minuman mineral Air mineral boleh Tidak ketemu Air kobukan Air katakan istilahnya Wudu saya ambil Tinggal Anda tuangkan di atas madu Ini kalau dituang macam ini Pak Yang Anda lihat pertama kali Madu itu tidak bisa langsung larut dengan air Yang kedua Apabila maaf Saya minta tolong sama emasnya Coba Anda goyang atau diputar Di mana piring itu Anda akan tonton Satu keajaiban Ajaibnya apa? Keluar di mana sarang lebah Itu yang tidak bisa dicolong Pak Dari madu Makanya jarang sekali pedagang madu Berani praktek langsung Kita bisa buktikan Potongkan langsung Saya punya madu Anda sudah icip rasanya Dek ntar yang masih dalam Katakan botol itu Gimana rasanya? Rasanya terus terang berbeda Kalau yang jenis madu Daripada namanya madu liar Kenapa berbeda? Habitat alamnya berbeda Pak Kenapa? Yang kedua Di mana dia menggunakan Adanya nekstar Atau sari bunganya Ini liap Jadi tidak bisa kita mendeteksi Kita tidak bisa tahu Apa bunga yang dihasilkan Sehingga menjadikan Yang namanya madu hitam Saya sendiri tidak tahu Tapi kalau Bapak ingin tahu Proses cara pengambilannya Bertaruh nyawa Bukan mainan Ini sekali tempo Anda saya kasih tonton Satu video Yang langsung dari Mana katakan pencari lebah Langsung dari katakan Yang nyarinya madu Jadi biar Anda paham Biar Bapak katakan Isilahnya tahu Untuk bisa katakan Membedakan Antara dimana Madu yang ternak Dan yang Dan yang katakan Isilahnya liar Macam ini Nyarinya saja Harus bertaruh nyawa Karena naik Di atas pohon Semacam ini Harus bergelut Dengan katakan lebah Yang jumlahnya ribuan Ini masih kecil Ukuran 1,5 meter Sampai 2 meter Itu masih kecil Pernah panenan terakhir Panen sekitar 2 tahun yang lalu Itu panjangnya Sampai 3 meter Sepanjang mobil saya Nah panjangnya Terbang semacam itu Nah hari ini Anda Anda tidak usah dulu belanja Kalau yang belum paham ya Ini kalau mas-mas yang di belakang Sudah pernah ketemu sama saya Sudah paham Mau nyoba dulu Silahkan Anda coba Nadi masih sudah merasakan Ya mogok Sudah merasakan Adanya dimana katakan Madu yang masih murni Itu nextarnya Nextar karet Kalau mau sama persis Dengan yang itu Bapak belanjanya yang ini Ini nextar karet Jadi itu nextarnya Membedakan Itu ada 2 Satu nextar karet Yang satu nextar kata Kopi Yang nextar randu Belum sempat saya ambil Nah hari ini Anda kesempatan Belanja madu yang murni Sama saya Dapetnya 3 Satu madu murni Dua keaslian Dimana keunggulan Kualitas madu Yang tentu akan menyehatkan Nomor 3 Yang Anda dapatkan Maaf Saya tidak nantang perkara Tapi saya disini Memberikan garansi resmi Dimana kartu nama ini Sesuai identitas Dengan KTP saya Ada nomor rumah saya Saya juga katakan Tercantum Nomor telpon rumah saya Nomor HP saya WA saya Tercantum Silahkan Anda bawa Kok ternyata Madu yang Anda belanja Bukan madu Atau bahkan Dimana katakan Bukan namanya Madu yang murni Maka Anda berhak Minta ganti rugi Bayar Rp100.000 Dengan belanja Rp100.000 Dengan belanja Rp100.000 Bapak bawa pulang Madu hutan Madu liar Madu hitam Yang mana rasanya Berbeda dengan yang biasa Coba tolong Dibagikan Untuk yang belum Katakan jajal Belum pernah nyoba Cuma kalau yang ingin Lebih murah Kita kasih satu paket Dengan madu Ternak saya miliki Dimana hasil Ternak saya sendiri Ini nextarnya Bunga Randu Kalau yang abal-abal Ketahuannya Setelah satu minggu Kalau Bapak Biasa belanja Dimana madu Disimpan kok Ngendap Terlihat sekali Bedanya Nonton madu Macam ini Ini bisa dilihat Mungkin yang pakai Video bisa katakan Dilihat Nah ini di dalamnya Kan terlihat Ada endapan Ini makin lama Dia makin mengendap Semacam ini Maka kalau Anda Pernah belanja madu Disimpan jangka lama Kok ternyata terpisah Warna atas dan bawah Beda Tolong Pak Untuk kesehatan Anda Jangan diminum Dibuang saja Apalagi kok Bapak simpan Kristal Ada terlihat sekali Kristal gula Berarti itu campuran Yang asli Yang murni Gimana Anda belanja Saya punya madu Nggak bisa Nggak mungkin Bisa mengendap Kalau ngegas Semacam ini Normal wajar Karena dimana Nextar randu itu Termasuk dimana Nextar yang keras Jadi ada gasnya Maka akan naik ke atas Prosesnya ini Digiling Jadi hanya Dicipratkan Dikeluarkan madunya Madu keluar Maka bentuknya Belum katakan Setelahnya stabil Warnanya Kalau yang sudah Dimasukkan dalam botol Macam ini Sudah terhitung Sudah warna yang stabil Jadi dia Nggak bisa berubah warna Nggak bisa berubah rasa Nggak bisa katakan Mengendap Juga tidak bisa mengkristal Untuk Anda Pengen katakan Belanja lebih murah Ini 150 Saya kasih Anda Satu paket Semacam ini Ini 150 Cuman kalau Yang pernah belanja Ingin belanja Yang lebih murah Ambil yang 1 liter 1 liter Harganya 250 Oleh-oleh Langsung Kenangan-kenangan Dari saya Saya kasihkan Satu botol Madurandu Saya memiliki Ini yang Nextar bunga randu Saya mau ikut Saya mau beli Tapi saat Anda Panen Kebetulan Besok pagi Jam 6 Saya panen Cuman dipati Karena peternakan Saya tersebar Ada satu Di Solo Tigo Itu yang Nextar bunga karet Cuman belum siap Panen Itu jangka Waktunya Masih kisaran 2 bulan Lagi Saya baru bisa panen Yang nextar karet Itu yang Anda Tadi sudah Icipi Nah Untuk yang dipati Ini yang sedang Katakan panen raya Kita nextar bunga randu Hari